Untuk mensupport belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di belajarbentar Sekarang kita akan belajar Bluestack masih mengenai Multi Instance Hanya sekarang kita akan membuat Instance baru dengan menggunakan Clone Instance Ketika kalian memilih membuat Instance baru dengan memilih Clone Instance Di sini kalian klik Clone Instance Pada bagian atas kalian bisa memilih daftar emulator yang ingin kalian duplikasi Tentunya daftar ini dari yang ada di Multi Instance Manager Kalian bebas memilih ingin menduplikasi yang manapun Tetapi kita akan menduplikasi emulator yang sudah ada akunnya Yaitu Bluestack nomor 1 yang ini Atau lebih baik kita lihat Kita jalankan Kita lihat pada bagian Playstore Emulator Bluestack 1 ini memiliki akun Sekarang kita minimalis Kita kembali membuat New Instance Clone Instance Dan pilih Bluestack 1 Untuk spesifikasi perangkat Kalian bisa memilih yang kalian inginkan Dan sekarang di sini pada bagian bawah terdapat Intents Con Jika kalian mengkliknya Terdapat pilihan dari 1 sampai 5 Sekarang kita akan memilih yang 5 Selanjutnya kalian klik Create Untuk membuat Clone Instance Ternyata tidak bisa Kalian tidak bisa membuat Clone Instance Jika emulator yang kalian pilih sedang berjalan Di sini kalian harus menutupnya terlebih dahulu Kita OK Dan kita stop untuk menghentikannya Kita buat kembali New Instance Clone Instance Pilih Dan kita pilih Instance Connya 5 Dan kita buat Create Sekarang kita tunggu sampai proses cloning atau duplikasi selesai Terjadi error Kita hanya bisa membuat 3 Instance Karena penyimpanan pada harddisk drive C hampir habis Malah tadi sebelumnya sampai habis Sampai 0 GB Mau tidak mau saya harus mengkosongkan sebagian isi Jadi jangan lupa jika kalian menduplikasi emulator Bluestack atau apapun itu Jumlah isi dari emulator itu juga akan terbawa ke duplikasinya Itulah kenapa disebut sebagai duplikasi atau cloning Jadi sekarang kita akan lanjutkan Hanya sampai membuat 3 Instance Pada Multi Instance Manager di sini Kalian juga bisa mengganti nama pada setiap Instance Caranya adalah Kalian tinggal memilih yang kalian inginkan Dan kalian pilih Rename di sini Kalian bisa merubahnya seperti ini Bluestack Master Untuk menyimpannya Kalian klik icon Save di sebelah kanan Kalian bisa mengganti nama yang kalian inginkan Selanjutnya Kalian juga bisa merubah pengaturan pada setiap Instance Dengan cara Kalian pergi ke icon Instance Setting Dan kalian pilih Kalian tetap bisa mengganti Spesifikasi dari setiap emulator Kita close Selanjutnya di sini Kalian juga bisa membuat shortcut pada desktop Untuk setiap Instance Kita minimalis Tinggal klik Maka Instance telah dibuat shortcut Klik OK Seperti ini Bluestack 4 Bluestack Master Bluestack Master Hanya shortcut Kalian juga bisa membuat duplikasi dari Instance Tanpa perlu mengklik New Instance Di sini Kalian tinggal memilih yang kalian inginkan Dan pilih Clone Instance Selebihnya sama Selanjutnya Kalian juga bisa menghapus Instance yang tidak kalian inginkan Kita hapus Instance Bluestack 4 Dan klik Delete Sekarang kita lihat pada penyimpanan Masih 2.31 Kita refresh Maka penyimpanannya akan bertambah Dan sekarang kita jalankan Bluestack 3 Dan kita lihat apakah akunnya sama dengan Bluestack 1 Kita masuk ke Playstore Akunnya juga sama Hasil duplikasi Selanjutnya Di sini Kita jalankan Dua emulator lagi Sekarang Jika emulator Android kalian Seperti ini Susunannya Kalian bisa pergi Ke Multi Instance Manager Dan kalian klik Arrange Di sini Maka secara otomatis Emulator Android kalian Akan ditatah Dan sekarang Tentunya Untuk menghemat tempat penyimpanan Kita akan menghapus Bluestack nomor 3 Kita stop Close Dan kita hapus Sekarang di sini Kita sudah kembali Hanya memiliki 3 Instance Kita refresh Itu adalah cara Menggunakan Multi Instance Manager Pada Bluestack bagian kedua Kita sudahi pelajaran kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih